Nabi s.a.w bersabda kata Nabi s.a.w barang siapa yang menuntut ilmu supaya bisa sejajar dengan para ulama supaya dia dimasukkan dalam golongan ulama supaya dia keren-kerenan supaya saya juga ulama jadi niatnya untuk di supaya supaya hebat niatnya salah niatnya salah supaya dia bisa bergandingan dengan ulama supaya diakui oleh masyarakat liyujariya bil ulama awliyumariya binsufa atau dia menuntut ilmu aja untuk debat-debat saja supaya jadi jagoan ketika di medsos natizen terjago kalau berdebat sekarang banyak natizen yang jagoan debat sana copas jagoan copas kopas sana kopas sini dia menuntut ilmu dalam langkah untuk untuk mendebat orang-orang bodoh supaya mereka tahu saya berilmu kalian bodoh niat yang salah seperti ini awli yasrifa wujuhan nasi ilaih atau agar orang-orang semua perhatian sama dia berkhidmat sama dia memuliakan dia menjadi pelayannya niatnya seperti itu ya karena otomatis kalau orang punya ilmu akan dihormati oleh banyak orang tapi niatnya sejauh seperti itu kata nabi s.a.w. Allah masukkan dalam neraka jahat ini dalil bahwasannya niat sangat penting kalau kita salah niat menuntut ilmu hanya sekedar keren-kerenan ya hanya untuk supaya pandai berdebat ya supaya dihormati oleh orang kita tidak boleh menuntut ilmu untuk dihormati oleh orang tapi kalau orang sudah berilmu dia akan dihormati oleh manusia itu sudah otomatis tapi kalau niat kita untuk itu itu tidak boleh ya niat kita supaya diakui oleh orang supaya dihormati oleh orang semua orang semua cium tangan sama kita misalnya ya maka ini tidak boleh itu niat yang salah kata nabi Allah masukkan dalam neraka jahat ancaman yang sangat pedih nabi s.a.w. juga bersabda barang siapa yang nutut ilmu yang harusnya nutut ilmu itu adalah untuk mencari wajah Allah untuk mencari keriduan Allah untuk ikhlas ternyata dia tidak belajar kecuali hanya untuk mendapatkan secerta dunia dia tidak akan mencium harumnya surga arf maksudnya harumnya aroma surga ini juga ancaman yang berat maka seorang nutut ilmu tidak boleh untuk dunia ilmu Allah berikan bukan untuk apa untuk dunia ada pun untuk ilmu terus Allah bukakan dunia bagi dia tidak ada masalah tapi jangan nutut ilmu untuk mencari dunia jangan nutut ilmu untuk mencari dunia jangan jangan seorang misalnya penulis atau seorang berda'wah berda'wah untuk mencari dunia tidak boleh jangan dia kemudian menulis buku dalam rangka mencari dunia jangan niat utamanya itu maka salah tidak boleh karena ancamannya keras kata Nabi SAW maka dia tidak akan mencium bau surga saya ingatkan kepada ikhwan sekalian kalau ada da'i kemudian dia mau isi pengajian kemudian dia pasang tarif tinggalkan da'i tersebut haram bagi antum untuk ngambil imu dari orang seperti ini ya tidak boleh saya pernah diundang oleh seorang dia cerita ustaz ada dulu kita pernah undang seorang ustaz ya ustaz seleb ya terus dia tanya budget antum berapa maka kawan saya ini langsung dia bilang budget kami cuma 5 juta ustaz kata ustaz tersebut kalau 5 juta berarti cuma 5 menit ya apa-apa ustaz yang penting datang benar datang dia ngecik serawat cuma 5 menit dikasih bonus 2 menit 7 menit terus dia pergi subhanallah saya sudah berapa menit saya mau panjang-panjangin deh sampai duhur ya ini tidak benar seperti ini ini tidak benar ya ya ilmu bukan barang dagangan ya mencari wajah Allah bukan mencari apa mencari dunia oleh karenanya seorang harus mengikhlaskan niatnya jangan sampai dia apa namanya mencari ilmu karena mencari dunia dunia itu ada 2 model dunia maksudnya adalah duit maksudnya adalah harta atau dunia maksudnya pujian dan pengakuan dua-duanya dunia dua-duanya adalah dunia dan ingat bahwasannya masalah keikhlas ini harus terus diingat-ingat bukan berarti kalau seorang startnya sudah ikhlas kemudian di tengah jalan akan ikhlas terus sampai mati akan ikhlas terus belum tentu bisa jadi niatnya berubah karena mencari pujian bisa jadi terjebak dengan dunia kata ibn Mas'ud radiyallahu anhu tentang para sahabat makuntu adhun anna ahadan min ashabin nabi sallallahu sallam yuridu dunia hatta nazala fina manazal kata ibn Mas'ud aku dulu tidak menyangka ada seorang sahabat pun yang mencari dunia sampai Allah turunkan ayat memperingatkan kami kenapa para sahabat mereka berjuang mereka meninggalkan harta mereka mereka rela mati untuk islam tapi terkadang di tengah-tengah ya mereka berbuat salah kapan ibn Mas'ud menyebutkan ini tetap kalah dalam perang uhud kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh kami telah mengabulkan permohonan kalian tatkala kalian perang dalam perang uhud sampai kalian mengalahkan orang-orang musyrikin sampai kalian akhirnya berdebat kalian berselisih dan kalian bermaksiat tatkala Allah menampakkan apa yang kalian cari itu guni kata Allah diantara kalian ada yang menghendaki dunia diantara kalian yang mencari akhirat dan Allah telah memaafkan kalian Allah maafkan para sahabat tapi ini pelajaran bagi kita ternyata di tengah perjalanan bisa jadi niat seseorang apa berubah para sahabat tidak ragu tentang keikhlasan mereka tapi mereka pernah berbuat salah dan Allah mengatakan diantara kalian yang mencari dunia ini kalian saya ingatkan bisa jadi terjadi pada kita misalnya orang da'i kemudian dia ikhlas pertama kemudian setelah dia berdakwa akhirnya mungkin dia bikin pendidikan lah apalah kemudian dia mau cari duit disitu banyak-banyak mulai niatnya berubah untuk apa dunia mulai dia kumpulkan misalnya uang masyarakat visibilillah wakaf-wakaf ternyata kemudian jadi yayasan keluarga tidak boleh seperti itu itu uang umat bukan uang ente paham akhirnya mungkin dia ikhlas tapi kemudian di tengah jalan istrinya bilang abi-abi-abi jadi tidak ikhlas gara-gara istri terus istri keduanya juga bilang gitu abi-abi waduh repot oleh karenanya bisa ini contoh bisa jadi niat seorang berubah di tengah jalan contoh misalnya panitia pengajian saya ingin bicara ustaz panitia pengajian baik ngundang sana ngundang sini lama-lama jadi gagah-gagahan kalau kita panitia kita maka rame jadi ini musjid kita jadi gagah-gagahan bukan karena Allah tapi karena kalau kita yang datang kita yang datangkan maka begini berarti niatnya sudah berubah itu mungkin terjadi awalnya ikhlas tengah-tengahnya berubah maka seorang jangan merasa bahwasannya dia super ikhlas ikhlas itu perkara yang berat dia harus selalu mencek dirinya saya ikhlas atau atau tidak ya karena godaan untuk bisa memalinkan seorang daripada keikhlasan sangat besar godaan bisa memalinkan seorang menuju mencintai dunia juga sangat sangat besar maka seorang waspada tentang niatnya kalau sebagian sahabat kata Allah diantarakan yang mencari dunia bagaimana dengan dengan kita dan hadis yang paling mengerikan tentang hal ini adalah hadis tentang tiga orang yang pertama kali diada pada hari kiamat kelak yaitu seorang yang mati syahid yang kedua adalah orang yang dermawan yang salah satunya adalah yang ketiga adalah orang yang berilmu orang yang berilmu rajulun ta'allama ilma wa'allamahu waqara'al quran kata Nabi SAW seorang belajar ilmu dan mengajarkannya dan pandai dalam masalah al-quran fa'utiyabihi kemudian dihadirkan oleh Allah SWT fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Allah ingatkan tentang nimat-nimat yang Allah berikan kepada dia dia ustaz penuntut ilmu hebat penulis pentahkik ya ahli hadis ahli fikir dan macam-macamnya ya Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kecerdasan kuatan hapalan pandai berorasi dan yang lainnya maka Allah bertanya apa yang ku lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu kata dia ta'alamtu ilma wa'alamtu hu wa'alamtu hu wa'ala tufiqal quran ya Allah aku belajar ilmu karena engkau aku mengajarkan karena engkau aku baca quran karena engkau kata Allah kau belajar ilmu dan mengajarkannya supaya kau dikatakan kau hari ahli baca quran supaya kau dikatakan orang alim waqadakil dan telah dikatakan subhanallah jika seorang niatnya untuk dia keren dalam nuntut ilmu untuk dia diakui oleh orang-orang lain agar tulisannya diakui kadang Allah berikan makanya Allah mengatakan waqadakil dan telah dikatakan tujuanmu untuk dihormati masyarakat terjadi terjadi oleh karenanya seorang tidak pernah boleh merasa dirinya ikhlas meskipun yang hadir banyak saya pernah bertemu dengan seorang da'i dia berkata ya Ustaz Firanda gak mungkin yang hadir di tempat saya banyak kecuali saya ikhlas subhanallah saya bilang paus paulus juga yang hadir banyak penyanyi dangdut juga yang hadir banyak dari mana seperti itu dari mana terus yang tidak hadir kemudian tidak ikhlas huwes al-karani super ikhlas tidak ada yang kenal dia orang ajak dia orang mengenakan dia jangan terpedaya karena bisa jadi kalau niat kita buruk ingin terkenal ingin viral ingin viral kemudian Allah kasih sebelum sebelum ceramah kemudian keren-kerenan kemudian mungkin benar viral latihan pura-pura nangis dan macam-macamnya kemudian viral terjadi anda ingin viral Allah kasih tapi apakah itu bukti anda ikhlas tidak tidak ada kaitan bisa jadi seorang dibuat masyur dibuat syuhrah viral tapi ternyata niatnya busuk diantaranya hadis ini liqal anaka alim liqal anaka karih kau mengajar ilmu supaya dikatakan kau orang alim wa qadakil dan telah dikatakan tujuanmu agar kau tersohor jadi orang alim dikabulkan thumma umirabihi fasubi ala wajihi ya hatta'ul kiafinnar kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret ustad ini menggeret ustad ini di atas wajahnya di neraka jahannam dilemparkan dalam neraka jahannam subhanallah mengerikan ini contoh ustad yang masuk neraka jahannam a'udzubillah min dhalik taib ini adab yang pertama seorang berusaha untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala